Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan bangun ruang yang memiliki 12 rusuk. Nah, di sini ada kesalahan soal ya, harusnya di sini adalah 12 rusuk, seperti itu. Nah, bangun ruang yang memiliki 12 rusuk yaitu balok dan kubus. Nah, balok dan kubus digambarkan seperti ini. Selanjutnya, untuk memperjelas jawaban dari soal ini, kita akan hitung terlebih dahulu rusuknya. Nah, kita pastikan bahwa rusuknya adalah 12, oke? Nah, di sini kita akan pahami terlebih dahulu maksud dari rusuk, oke? Nah, sebelum kita pahami maksud dari rusuk, kita harus pahami terlebih dahulu mengenai sisi. Sisi pada bangun ruang itu adalah bidang datar yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Nah, contohnya seperti ini ya, co-friends. Saya punya bagian luar dari bangun ruang ini. Saya coret-coret dengan merah. Kemudian bagian dalamnya itu saya coret dengan hitam. Nah, dari sini bisa kita lihat bidang datar yang menjadi pembatas antara bagian luar dengan bagian dalam dari bangun ruang ini adalah yang ini, oke? Nah, inilah yang dimaksud dengan sisi. Nah, selanjutnya untuk rusuk itu adalah garis yang merupakan hasil perpotongan dua sisi. Nah, perhatikan gambar baloknya, co-friends. Misalkan saya punya sisi bagian kanan. Kemudian kita punya sisi bagian bawah. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa perpotongan kedua sisi ini membentuk garis. Garis yang dimaksud adalah yang ini ya. Saya tandai dengan berwarna biru, oke? Nah, saya kira jelas ya, co-friends. Nah, inilah yang dimaksud dengan rusuk, oke? Atau bisa juga dipahami bahwa rusuk dari bangun ruang itu adalah rangka dari bangun ruangnya, oke? Nah, selanjutnya kita akan hitung rusuk dari baloknya. Untuk memudahkan pengerjaan, di sini kita namakan terlebih dahulu baloknya. Jadi, kita punya balok ABCDEFGH. Nah, kita hitung sama-sama rusuknya ya, co-friends. Di sini kita punya rusuk AB. Kemudian ada rusuk BC. Kemudian ada rusuk AD. Dan juga ada rusuk CD, oke? Dan ada rusuk BF, ada rusuk GC, dan rusuk AE, dan rusuk AD. Kemudian ada rusuk EF, rusuk FG, rusuk EH, dan rusuk HG. Nah, dari sini bisa kita lihat jumlah rusuknya ada 12. Ya, co-friends. Jadi, sudah betul ya. Bangun ruang yang memiliki 12 rusuk adalah balok. Oke, digambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan hitung jumlah rusuk untuk kubus. Nah, misalkan kita punya kubusnya ini diberi nama kubus IJKLMNOP. Nah, kita punya rusuknya yaitu rusuk IJ, rusuk JK, rusuk IL, dan rusuk LK. Kemudian ada rusuk NJ, rusuk OK, rusuk MI, dan rusuk PL. Kemudian ada rusuk MP, rusuk MN, rusuk NO, dan rusuk PO. Oke, jadi jumlah rusuknya juga 12. Nah, kemudian di sini kita perlu jelaskan perbedaan balok dengan kubus. Nah, untuk kubus itu memiliki rusuk yang sama panjang. Artinya setiap rusuknya sama panjang. Kemudian untuk balok itu tidak semua rusuknya sama panjang. Nah, di sini bisa kita lihat rusuk yang sama panjang dari balok itu adalah rusuk yang digambarkan posisinya sama. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kita punya rusuk yang digambarkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Nah, jadi semua rusuk yang digambarkan secara horizontal dari kiri ke kanan, nah itu sama panjang. Di sini saya tandai dengan garis hijau. Nah, kemudian ada juga rusuk yang digambarkan secara horizontal, tapi arahnya dari depan ke belakang. Yaitu yang ini ya, saya tandai dengan garis merah. Nah, inilah rusuk yang sama panjang. Kemudian ada juga rusuk yang digambarkan tegak. Nah, di sini saya gambarkan dengan garis biru. Oke, nah inilah rusuk-rusuk yang sama panjang. Kemudian, untuk rusuk warna hijau, rusuk warna merah, dan rusuk warna biru, diantaranya itu harus ada rusuk yang berbeda panjangnya. Seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri dari balok. Nah, sekira kita telah mendapatkan jawabannya, jadi bangun ruang yang memiliki 12 rusuk, yaitu balok dan kubus. Digambarkan seperti ini. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.